Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya Tetap stay tune di channel Kopi Inspirasi 81 Channel yang menginspirasi para petani sawit Indonesia ya teman-teman Baik teman-teman Kali ini saya akan membahas kembali Mengenai sawit yang satu ini teman-teman Dan sekarang sudah tumbuh lebih besar lagi Nah ini saya review kembali teman-teman Nanti dikira hasilnya mana setelah perawatan Nah ini hasilnya teman-teman ya Jadi begini teman-teman sawit ini Dulunya hampir mati karena ujungnya itu sudah habis Habis sama sekali tidak ada daun lagi di ujungnya itu yang menjurang ke atas Nah ini bekasnya teman-teman Ini pelepah-pelepah yang di ujung dulu Kayak gini nih Sudah bahasa Inggrisnya itu puntel-puntel ya Apa namanya Tidak terubus lagi Apalagi itu Pokoknya pupusnya itu tidak mau lagi tumbuh Nah ini keliling Ini bekasnya keliling Memang sudah tidak ada pupusnya lagi di atasnya Ya seperti lagunya dewa ya Pupus Nah itu Nah ini teman-teman ya Nah ini keliling memang ujungnya daripada sawit ini untuk tumbuh itu tidak ada Nah ini mulai dasar dulu segini Nih Nih ya Ini memang habis begini Ini dulu mingkup begini Jadi Semuanya keliling Keliling itu bentuknya begini Tidak ada daun satu pun Nah seperti itu Ceritanya awalnya begitu Oke lanjut ya teman-teman Ini ada buahnya juga Walaupun kecil ya teman-teman Ini tahap perawatan terus Jadi Ini Perawatannya standar Seperti biasa pada umumnya Hanya saja rutin saya berikan borat setiap 6 bulan sekali pemupukan Karena saya pengupukannya itu 6 bulan sekali Saya lihat kekurangan borat Karena memang ciri-ciri kekurangan borat itu Ujungnya pelepah atau pertumbuhan sawit itu Atau mengkerdil ya Itu terlihat sekali Nah ini 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 Nah seperti ini teman-teman Ini Tanda atau ciri kekurangan borat ya Nah Ya Masih ada bagian-bagian tertentu yang masih berliku-liku Itu contohnya di atas lagi Nah Ya Itu yang tumbuh awal Ketika kita perawatan Dia mulai Modot ya Mulai keluar Pelepahnya Memanjang Tapi ujungnya masih berliku-liku Seperti keris Nah lama-kelamaan dia normal Di ujungnya Anda bisa lihat ya Nah Seperti ini Tuh ya Anda bisa lihat mulai normal ya Dan ini mulai meninggi Nah Mulai meninggi Jadi mulai normal kembali Tapi sebagian yang sisa-sisa dulu itu masih ada ya Masih ada Sehingga nanti kalau batasnya sudah sampai di atas ini Ya Batasnya sudah di atas itu dia akan normal kembali Kemungkinan yang kita duga akan seperti itu Karena kita rawat Terus menerusnya Ini hampir saya potong teman-teman Seperti Saya punya dua Yang satunya saya potong Di ujung sana ya Satunya ini Dan ini Akan saya jadikan percobaan Jadi Ini saya akan rawat bagaimana Jika betul-betul kita aplikasikan borat Ya Itu apakah betul-betul bisa normal kembali Dan ternyata betul teman-teman ya Tapi bukan hanya borat Ingat ya Bukan hanya borat Ya tetap kita melakukan pengupukan Seperti pada umumnya Seperti tanaman yang lainnya Yang ada sekelilingnya ini Dan cuman penambahan borat itu lebih Pada pohon yang satu ini Karena sangat defisiensi borat Jadi kita berikan lebih porsinya Nah seperti itu ya Berapa saya memberikannya Saya memberikan takaran Untuk yang satu ini Adalah sekitar 4-6 sendok makan 4-6 sendok makan Untuk 6 bulan sekali Dan saya aplikasikan di pohon ini Itu sudah 3 kali Jadi baru 3 kali ya 3 kali itu Kalau per 6 bulan sekali Berarti setahun setengah teman-teman ya Setahun setengah Nah harusnya untuk yang Sekarang ini Ini bulan apa ini Ini bulan Oktober ya Oh November Nah harusnya sekarang ini Diberikan lagi teman-teman Ya sekitar mungkin Kalau saya beri Ini sekitar 4-5 sendok lah Nah Nah jadi gitu teman-teman Ya nggak melulu Kita kasih 6 gitu ya Kita yang kita lebih tahu Kondisi di lapangan Ini kan sudah mulai agak normal Sudah mulai mau normal kembali Jadi kita memberikannya Dosisnya bisa kurangi sedikit Nah itu Anda sendiri sebenarnya yang tahu itu ya Nah seperti itu ya Kondisi di lapangan Nah kalau dosis untuk yang lainnya Ya Untuk sawit yang lainnya Seperti itu Mencarkan contohnya Ya Tuh ya sampingnya Ini Nah ini saya berikan 2 sendok saja 2-4 sendok Nah Untuk Pada umumnya Pada normalnya Jadi Kalau saya takar Untuk borat Itu Kalau Anda ngambil pakai sendok Dan atasnya itu nggak rata Seperti menggunung Itu cukup 3 sendok Tapi kalau Anda ngambil boratnya itu pakai sendok Kemudian atas sendoknya itu rata Itu 4 sendok Itu saya takar seperti itu Itu untuk 100 gram Nah Jadi saya berikan Memang di kebun saya Saya berikan agak Takarannya agak lebih sedikit teman-teman Jadi Harusnya Memang 100 gram itu Untuk 1 tahun Tapi di tempat kami Saya berikan Jadi yang untuk Sawit besar Saya berikan 100 gram Untuk yang Sawit yang kecil Yang ukuran segini ya Itu saya berikan 50-75 gram Jadi saya berikan Takaran lebih Itu teman-teman ya Tapi cara mupuknya Seperti biasa Saya mupuk borat ya Jadi saya Ada yang saya taruh Di piringan ya Dan ada juga Yang saya kelilingkan Seperti itu Jadi Separohnya saya kelilingkan Separohnya saya taruh Tapi ada juga Yang saya taruh Begitu saja Dengan cara Cari tanah Yang lembab Nah itu teman-teman Video kali ini Mereview Berbagi pengalaman Untuk Anda yang lain Siapa tahu Anda ketemu Di lahan Anda Yang bentuknya Seperti ini Yang ujungnya itu Hilang ya Tidak tumbuh lagi Anda bisa melakukan Perawatan Seperti yang saya lakukan Mudah-mudahan Juga Anda Berhasil ya Teman-teman Baik Mungkin ini Yang bisa saya sampaikan Untuk teman-teman Semuanya Dengan pengaplikasian Pupuk borat Untuk satu pohon Ini yang saya rawat Ini menjadi Sebuah pengalaman Bagi saya Dan bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Seluruh Indonesia Oke teman-teman Ini real dan nyata Yang saya rawat ya Wabilai topik Walhidayah Salah hilaf Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kopi Inspirasi Delapan Satu